Pemirsa hari ini, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eiki jalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Jalannya sidang diwarnai tangis haru keluarga para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eiki tiba di pengadilan negeri kota Cirebon, Rabu Pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan pengadilan negeri kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memilihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eiki. Kuat, semudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat dia. Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis lebaran. Sementara itu sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di pengadilan negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus sangkat tata. Akibatnya hakim men-skor sejalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum, tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Prof. Dr. Oto Asibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa? Alasannya memang diputusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan negeri juga terbuka untuk umum. Mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwan diputusannya tidak ada asusila. Itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan AINews, laporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana Kasus Vina, Bang Oto Asibuan. Selamat malam, Bang Oto. Apa kabar? Selamat malam. Kabar baik nih. Baru selesai sidang nih. Oke. Baru selesai sidang. Sidangnya lumayan panjang, Bang Oto. Tadi ada hal-hal apa saja yang disoroti, yang terjadi di dalam sidang? Ya, sidangnya panjang memang mulai jam 10 pagi baru selesai ini, sudah hampir jam berapa ini? Hampir jam 6.30 ya, cukup lumayan panjang lah ya. Hanya di skor satu jam saja tadi. Jadi memang tadi banyak diskusi-diskusi dan banyak yang disampaikan oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim meminta agar sidang ini dilakukan secara tertutup. Jadi kami mengajukan keberatan dengan berbagai alasan. Ya, terus sengaja sebenarnya saya bisa memaklumi alasan daripada hakimnya ya, dengan alasan bahwa memang di dalam prinsip hukum di KUHAP itu disebutkan bahwa prinsip hukum itu, kalau persidangan itu harus terbuka utuh umum. Kecuali ya, kalau ada berbawa asusila. Nah, itu pendapat dari Majelis Hakim yang saya juga hargai dan saya dapat pahami sebenarnya. Nah, tetapi kami juga memohon kepada Majelis, pertama karena yang kita ajukan ini adalah soal PK, ya kan? PK di mana yang kita ajukan ini persoalan adanya nofum, kehilangan hakim, dan adanya putusan hakim yang bertentangan satu sama lain, dan tidak lagi mempersoalkan secara subtansial, material, perkaranya rangkaian-rangkaian peristiwa perbuatan itu kan tidak lagi kita bicarakan di dalam kasus ini. Sehingga sedikit berbeda dengan perkara di tingkat pertama. Dan kedua, alasan kita juga bahwa alasan ini kan memang sudah terbuka untuk umum, kasusnya Saka, Saka Tatal juga terbuka untuk umum, dan masyarakat juga sudah melihat ini di televisi secara terbuka, saya pikir tidak ada salahnya kalau ini terbuka untuk umum, gitu. Dan kemudian tadi, hakimnya akhirnya sependapat mengambil jalan keluar yang menurut saya bijak, ya. Majelis Hakimnya bijak, ya. Artinya kita putuskan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, tapi kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan asusila, kita akan, persidang itu akan ditutup, gitu loh. Itu, itu sebabnya tadi ketika kami membacakan permohonan PK kami, ada hal-hal yang berbau asusila, kami tidak bacakan. Kita skip itu persoalannya. Jadi itu yang terjadi tadi, makanya agak sedikit lama, di samping sedikit juga ada soal-soal administrasi, yaitu surat kuasa yang harus kita sampaikan, diikuti dengan bukti-bukti adanya berita secara sumpah dan sebagainya. Itu yang membuat sedikit lama tadi. Oke, Bang Otto, terkait dengan materi sidang, nofum apa saja yang disiapkan, dan juga saksi, ada berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang? Alasan kami mengajukan PK ini ada tiga hal. Pertama, ada nofum. Kedua, ada kehilangan hakim. Ketiga, ada putusan yang bertentangan satu sama lain. Nah, kalau berbicara nofum, seperti kita tahu, nofum itu maksudnya adalah bukti baru atau keadaan baru. Yaitu, bukti atau keadaan baru yang sebenarnya pada waktu perkara itu berjalan dulu di tahun 2016, itu sebenarnya fakta-fakta itu sudah ada. Tetapi, kami tidak temukan pada waktu itu. Baru ditemukan sekarang setelah kita mengajukan PK ini. Nah, antara lain, nofum punya umpamanya, ada keadaan, ada fakta baru, di mana contoh Liga Akbar dan Sarora Dede, dulu di dalam berita acaranya, mengatakan di waktu diperiksa yang kemudian dibawa ke pengadilan, mereka mengatakan ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembunuhan, maupun adanya indikasi-indikasi adanya pelemparan-pelemparan batu, yang indikasinya terjadinya ada perkosaan dan sebagainya. Padahal fakta itu tidak ada. Jadi, kalau fakta itu tadinya pada waktu dulu diseritakan oleh Dede bahwa tidak ada fakta itu, maka pasti hakim memutuskan secara memutuskan kasus ini bebas atau lepas. Tapi kami benar-benar harus freeze-frag karena tidak ada kasus pembunuhan. Nah, kenapa kami harus ajukan sekarang? Karena baru sekarang kemudian baru kita tahu ada fakta-fakta dan keadaan baru tadi itu yang kita sebut nofum. Nah, karena kita baru kita tahu sekarang, barulah sekarang kita mengajukan permohonan PKI ini di pengadilan negeri Cirewon ini. Itu persoalannya. Jadi, tiga fakta itu tadi kita sampaikan. Nah, kalau boleh saya bisa menjelaskan lebih lanjut ya, dari tiga hal ini secara umum sudah berkali-kali kami sampaikan di beberapa media. Tetapi ada satu hal yang betul-betul memang hal ini kami ingin lebih secara eksplisit, kami ingin sampaikan secara terbuka dan mendapatkan highlight dari masyarakat. Bahwa di dalam permohonan kami ini kami juga menyatakan bahwa selama penyidikan ketika para tersangka yang kemudian terpidana ini dan sekarang menjadi pengohon PKI ini diperiksa di polisi, di penyidik, Mereka itu tidak didampingi oleh para advokat, tidak didampingi oleh pengacara. Hal mana menurut jurus prudensi mahkamah agung, talah seseorang tersangka diperiksa di penyidik padahal kepada dia ada ancaman hukuman lima tahun atau lebih daripada lima belas tahun, Maka penyidik wajib menyediakan advokat kepada tersangka ini. Nah dengan ancaman kalau tidak disediakan pengacara maka berita acara itu dianggap SA dan mereka itu bisa dibebaskan. Itu adalah beberapa putusan mahkamah agung yang kami ketahui diputuskan menjadi jurus prudensi. Nah faktanya para terdipidana ini waktu di polisi tidak didampingi oleh pengacara. Nah di dalam putusan mahkamah itu meskipun ya meskipun dari awal meskipun dia didampingi waktu di polisi, di persidangan. Meskipun dia didampingi di persidangan tetapi kalau dari awal dia tidak didampingi oleh pengacara, akibat hukumnya itu dia bisa dinyatakan bebas. Nah ini yang tidak pernah eksplisif menonjol secara terbuka dibicarakan di publik. Nah ini sekarang secara terbuka saya ingin membukanya sebagai edukasi kepada masyarakat. Kalau ada warga negara di Indonesia ini yang ditangkap atau diperiksa oleh penyidik padahal dia diancam hukuman 5 tahun atau lebih daripada 5 tahun, bahkan 15 tahun seperti kasusnya ini, maka itu tidak boleh. Penyidik wajib memberikan menjadi pengacara kepada mereka. Ini yang dikenal di dalam secara umum di dalam Miranda Rules. Ada Miranda Rules ya. Miranda Rules itu adalah aturan yang sudah diadopsi oleh KUHAB kita, di mana seseorang tersangka wajib mendapat penjelasan dari penyidik bahwa dia berhak untuk menggunakan hak ingkar. Dia bisa menggunakan hak ingkar. Nah kalau di Miranda Rules itu bukan the right to be silent, untuk diam gitu ya. Atau hak diam. Dia juga tersangka juga berhak untuk diam juga. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan juga berhak. Ya kan? Nah itu hak-hak ini dia, termasuk dia mendapatkan seorang pengacara. Nah kalau itu dia bisa berikan, maka saksinya adalah dia harus dibiab-ibahaskan gitu. Baik, baik. Penting sekali. Ini penting sekali informasinya kepada masyarakat. Tidak hanya dalam kasus ini, namun juga informasi kepada masyarakat secara umum. Kita pantau terus nanti jalannya sidang akan seperti apa. Terima kasih Pak Oto Asibuan sudah meluangkan waktu bersama kami di Anyu Sore. Selamat malam. Sehat selalu Pak Oto.